Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung dalam acara Tanya Dr. Sung. Pada kesempatan kali ini, saya akan men-sharingkan sebuah topik yang cukup menarik buat anda, yaitu bagaimana stres atau khawatir berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan anda. Oke Sobat Sehat, apakah anda seseorang yang mungkin susah tidur, atau mut-mutan, anda merasa tidak punya teman, atau anda sering merasa seperti terisolasi, mungkin anda sedang mengalami sesuatu yang namanya stres. Jadi stres di sini itu sebenarnya tidaklah sesuatu hal yang selalu buruk. Saya bisa bilang stres di sini bisa mempunyai dampak positif dan negatif. Jadi stres itu tetap perlu. Saya kasih contoh satu. Misalnya anda sedang berada di hutan, Anda sedang berada di hutan, dan tiba-tiba dari kejauhan anda melihat seekor harimau misalnya. Harimau yang kita tahu kan seekor binatang buas. Jadi saat anda melihat harimau tersebut, anda akan mulai merasa khawatir. Jadi setelah anda merasa khawatir dan tiba-tiba stres, kemudian otak anda akan menghasilkan namanya suatu hormon. Hormon tersebut disebut kortisol. Apa sih gunanya hormon ini? Hormon ini berguna untuk mendistribusikan energi pada daerah atau organ yang dibutuhkan. Jadi pada saat melihat harimau tersebut, otomatis otak kita akan mengeluarkan hormon tersebut dan memerintahkan kita untuk lari, segera lari. Segera lari untuk menghindari bahaya tersebut, karena otak menangkap sinyal tersebut sebagai bahaya. Dan apa yang terjadi kalau seandainya otak anda tidak menangkap sinyal tersebut sebagai bahaya dan otak anda tidak menghasilkan hormon kortisol tersebut. Anda tidak stres misalnya, anda tidak khawatir misalnya. Bisa jadi, anda akan menjadi santap siang bagi harimau tersebut. Saya kasih contoh lagi yang berikutnya. Contoh kedua, misalnya ada sesuatu hal yang terjadi di rumah anda misalnya. Atau di suatu tempat, di mana tempat anda berada. Misalnya terjadi kebakaran. Di sana ada misalnya anda membawa putra atau putri anda yang masih kecil. Dan kalau anda membiarkan putra atau putri anda di dalamnya, di dalam ruangan yang terbakar, tentu saja putra putri anda akan habis terbakar oleh hati. Jadi, pada saat anda melihat tersebut, oh ini adalah ancaman buat putra atau putri anda. Akhirnya, tubuh anda menghasilkan tadi hormon kortisol dan anda akan segera berlari menuju tempat putra atau putri anda. Dan anda akan menggendong keduanya mungkin keluar dari ruangan. Jadi, stres tetap diperlukan, tapi bukan dalam jangka panjang. Sekarang saya akan membahas bagaimana efek stres jika berkepanjangan, efek khawatir yang berkepanjangan. Jadi, saat anda stres berkepanjangan, tetap hormon tersebut akan dibentuk, kortisol. Namun, jika hormon tersebut dibentuk dalam jangka waktu panjang, tentu saja tidak baik buat tubuh anda. Anda bisa bayangkan kalau setiap hari anda harus ke kantor atau harus ke sekolah, jantung anda terus berdetak kencang karena khawatir yang berlebihan, karena stres yang berlebihan. Tentu saja tidak baik buat hidup anda. Jadi, saran saya, anda bisa menonton video sebelumnya. Bapak Chandra Putra Negara telah membahas video tentang bagaimana sih solusinya. Jadi, beliau mengangkat dari suatu buku yang dikarang oleh Derek Carnegie. Buku tersebut sangat bagus, saya juga rekomendasi buat anda. Dan saya di sini akan membahas dari sisi medis. Bagaimana sih stres itu bekerja dalam tubuh anda? Apa sih efeknya? Saya kasih contoh dulu yang pertama. Jika anda khawatir yang berlebihan misalnya, anda seorang pelajar, anda seorang kerja kantoran misalnya, anda punya jadwal deadline untuk presentasi atau untuk meeting, bertemu dengan klien dari luar negeri misalnya, anda sangat takut misalnya, anda sangat gugup, anda stres berlebihan. Saat sebelum presentasi, mungkin anda datang lebih awal, 30 menit sebelumnya. Tetapi kebanyakan, mereka selesai menyiapkan materi dan sebagainya, mereka bolak balik ke toilet, bahkan bisa sampai 10 kali loh. Dari sini kita bisa lihat, kenapa anda bisa bolak balik ke toilet untuk buat air kecil. Jadi organ anda bekerja keras saat itu terbebani karena kekhawatiran anda yang berlebihan. Mungkin anda khawatir, wah nanti kalau saya ditanyai seperti ini, guru saya bertanya seperti ini, saya tidak bisa jawab. Jadi kekhawatiran anda yang berlebihan, stres anda yang berlebihan akan membebani kerja. Tadi yang saya sebutkan, anda bolak balik ke toilet itu mengganggu sistem urinaria anda. Jadi ginjal anda bekerja berat. Nah kemudian contoh yang kedua, misalnya anda sedang marah misalnya, anda sedang marah, tiba-tiba mah anda tidak lama kemudian kok sakit. Apalagi mereka yang punya sakit mah yang berkepanjangan dan tidak dapat mengontrol emosi mereka, tidak dapat mengontrol kekhawatiran mereka. Mungkin dokter sudah memberikan obat yang baik, anda sudah makan yang baik. Tapi karena pola pikir anda, karena mindset anda terlalu khawatir, terlalu stres dengan kerjaan mungkin, atau dengan anak mungkin, atau dengan istri. Akhirnya sakit mah anda tidak sembuh-sembuh. Dan anda mungkin menyalahkan, wah ini kenapa obat yang diberikan tidak mempan. Ya kenapa kok saya tidak sembuh-sembuh. Anda sudah mungkin gonta ganti dokter mungkin. Penyebabnya adalah kekhawatiran anda. Jadi yang kedua, stres ini bisa mempengaruhi pencernaan anda, tentu saja. Kemudian yang ketiga, saya mau kasih contoh lagi tentang, ini saya berikan banyak contoh agar anda dapat mengerti. Jadi yang ketiga, saya berikan contoh, Jadi stres yang berkepanjangan, khawatir yang berlebihan juga dapat mengganggu sistem kerja otak anda. Mungkin awalnya ringan, tapi lama-kelamaan akan semakin berat. Banyak orang yang terlalu tingkat stresnya tinggi, akhirnya suka lupa misalnya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya, hal-hal kecil mereka bisa lupa. Saya taruh kunci di mana ya tadi ya? Saya jadwal dengan siapa ya hari ini ya? Jadi kekhawatiran yang berlebihan akan mengganggu kinerja otak anda juga. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, bisa ke arah Alzheimer. Jadi stres juga, kekhawatiran yang berlebihan juga merupakan salah satu faktor meningkatkan penyakit Alzheimer. Dan di sini juga ada kasus, mungkin ini contoh lagi. Kasus di Fakultas Kedokteran, sebentar. Jadi saya ada catat. Nah, di sini ada cerita di Fakultas Kedokteran Universitas Cornell Amerika Serikat ya. Jadi ada seorang anak usia 9 tahun saat itu. Dan harus menjalani operasi. Jadi operasi untuk mendekatkan dinding lambung dan otot perut. Dan perut ditempelkan begini. Dan dibuat lubang untuk lewat makanan. Karena anak tersebut sebelumnya menyeruput sup panas. Akhirnya dari mulut, saluran pencernaan, sampai ke lambung ini rusak. Kerongkongannya rusak. Setelah dilakukan operasi, tim yang melakukan operasi tersebut melakukan penelitian. Jadi dilakukan penelitian terhadap anak ini selama belasan tahun. Dan saat anak ini, jadi diteliti bagaimana kerja pikiran anak ini terhadap kinerja pencernaannya. Jadi karena itu terbuka, jadi mereka bisa memantau. Saat anak ini stres, saat anak ini cemas berlebihan, jadi membran atau mukosa dari lambung ini berwarna merah sekali dan kadang keluar darah. Tapi pada saat anak ini bahagia, saat anak ini ceria, membran lambung tersebut bagus. Dan fungsi-fungsi lambung tersebut baik. Kemudian saat anak ini agak sedikit cemas, kinerja dari lambung ini akan menurun. Jadi produksi asam lambungnya pun menurun. Jadi dari sisi medis, pikiran anda berpengaruh terhadap sistem dalam tubuh anda. Bukan hanya pencernaan, bukan hanya otak anda. Jadi seluruhnya akan terganggu. Mungkin anda pernah dengar, kalau saya stres berlebihan, aduh punggung saya sakit sekali. Akhirnya saya akan beli obat anti nyeri buat punggung saya. Sebenarnya terapinya adalah hilangkan kekhawatiran anda. Mungkin beberapa contoh penjelasan dari saya dapat anda mengerti. Dan jika anda suka channel kesehatan yang seperti ini, anda boleh subscribe di bawah ini, klik like dan jangan lupa share ke teman-teman anda. Dengan men-share ke teman-teman anda, anda telah membantu mereka untuk mengurangi stres mereka. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa.